Ustaz Dery Sulaiman, penyanyi gitaris Bagaimana pendapat Ustaz mengenai jamaah tablil yang selalu berdakwah Ada tetangga saya dulu, sebelum saya berangkat ke Mesir, rambutnya panjang Tapi laki-laki, rambutnya sebahu, tatu, punya biliar, meja biliarnya ramai Begitu saya pulang ke kampung dari Mesir, saya sholat di Mesir, terlambat Imamnya enak sekali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Selesai sholat, siapa ini? Rupanya yang punya meja biliar dulu Saya tanya, abang taubat ketemu Imam Mahdi apa? Ketemu siapa? Kata dia, ada satu kelompok datang ke tempat kami Masuk ke meja biliar kami Ustaz-ustaz selama ini ceramahnya di masjid, di mimbar Kami tak tersentuh, tapi orang ini datang, kami sangka mau main biliar Berjenggot, berjubah Mengajak sholat, pertama kami marah Jangan ajak-ajak kami sholat Eh besok datang lagi Senyum, bawa minyak wangi Nasi siwak gosok gigi Kami marah Hari ketika kami marah datang Lama-lama kami muak, iyalah kami ikut Akhirnya kami berhenti, kata dia Lalu saya ketemu ketika ijtimat Jamaah Tableh, tiga provinsi, dua puluh ribu orang Hadir Wahai Saya ketemu bapak-bapak Eh, bapak kan di BNN dulu, badan narkotika nasional Iya Pak Ustaz Gimana ceritanya bisa kemari? Rumah saya depan masjid Terus saya gak pernah ke masjid Gak ada orang ngajak saya Sampai akhirnya suatu kali ada ngetuk pintu Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Ayo ke masjid Jangan aja-aja saya Dari kecil saya sudah tahu Tutup pintu Besok dia datang lagi Hampir saya cabut pistol saya nembak dia Lama-lama saya bosan saya ikut Nah Sekarang kalau ada preman tengik Bertatu, beranting Kumis tebal Siapa yang berani mukul preman di terminal Yang pakai baju Kaos Kratu Busat Orang jamaah tablik datang Memukul ular kobrani Ayo ke masjid Ustaz Dery Suleiman Penyanyi gitaris Dapat hidayah bukan di Makkah Dimana? Di Bali Satunya banyak Ketika orang ngejek dia Tiba-tiba datang satu kelompok Dia sudah curiga Ini orang pasti mau ngejek saya lagi Ketika dia pancing nanya Pak Apa hukumnya orang pakai tattoo Tapi solat Orang pakai tattoo Solatnya gak apa-apa Loh Yang masalah itu mana? Enggak pakai tattoo Dan enggak solat Itu yang bermasalah Akhirnya hatinya lunak Ke masjid Nah ini Ada pun mengatakan Apa itu jamaah tablik Itu susah Hajinya bukan ke Makkah Tapi IPB India, Pakistan, Bangladesh Ini fitnah-fitnah Ini klarifikasi Makanya saya Selalu mengikuti Apapun nama kelompoknya Saya tidak lihat orangnya Tapi saya lihat referensinya Apa kitab yang dipakai? Fadokil A'mal Siapa yang menulisnya? Maulana Zakaria Kandahlawi Sebelum mazalana Zakaria Kandahlawi Siapa? Maulana Ilyas Maulana Zakaria Kandahlawi Maulana Ilyas Ahli hadis dari India Mereka menyusun kitab Habis sholat subuh Dibacakan Ada pun bahwa terjadi Saya tidak maulah ikut ini Masa ada istri Mau melahirkan suaminya Pergintah kemana? Kasuistik Bisa saja terjadi Dimana-mana Oknum Bisa saja terjadi Dimana-mana Khuzma Safa Dari mana ini Pak Ustaz? Dari India Di India tablik akbar begini Tidak bisa Kalau di India Buat tablik akbar begini Datang Sanjaidun Amitabacan Sakrukan Tidak bisa Maka inisiatif Maulana Ilyas Dengan Maulana Zakaria Kandahlawi Mereka datang Ke rumah-rumah Ke pintu-pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Begitu orang buka pintu Kia halhe Dike Acaj Kocokra Kia halhe Artinya apa kabar? Dike Artinya bagus Assalamualaikum Salam Kia halhe Apakah rewa? Kabar baik Ayo kita ke masjid Ayo pakaian sunnah Pakai putih Pakai jubah Pakai jenggot Pakai sorban Nabi pakai sorban Nabi SAW pakai sorban Wa'ala raksihi iman Matun sawda' Nabi ketika masuk ke kota Makkah Tahun delapan hijrah Di atas kepalanya Bersorban Berwarna hitam Ada sorbannya warna putih Pakai murdah warna hijau Buka kitab Syama'il Muhammadiyah Kalau mau melihat Bagaimana kain Nabi Bagaimana sorban Nabi Bagaimana siwa Nabi Bagaimana ke Kuda Nabi Bagaimana selap Sendal Nabi Syama'il Muhammadiyah Syama'il Muhammadiyah Yang ditulis oleh Abu Isa Al-Tirmizi Meninggal 275 hijrah Jadi yang dibawa ini adalah Sunnah Bagaimana melembutkan hati yang keras Pak Ustaz Turikul Qulub Melunakkan hati Tadema'ul Ain Meneteskan air mata Tudakirul Maud Mengingatkan pada mati Apa dia? Ziarah kubur Pulang dari sini Ziarah kubur Lihat Abdul Samad Kau akan ke sana Kalau ada orang mati Datang Iza mata Kalau mati saudaramu Fattabi'fu Iringkan jenazahnya Ustaz Samad Arab segera datang Karena pengurus masjid Ada yang meninggal dunia Saya datang Saya langsung ke tempat pemakaman Karena khawatir dari kampus Langsung ke pemakaman Sampai di pemakaman Sudah sunyi Saya sangka sudah pulang Saya tanya Mana pak? Ustaz terlalu cepat Jenazah belum datang Saya lihat Hikmah di balik itu Saya langsung melihat Inilah lobang Yang tak pernah kau lihat Abdul Samad Tapi kau akan masuk ke dalam Engkau hanyalah Setumpuk daging busuk Yang akan menjadi Santapan cacing tanah Dari dalam tanah Kau naik ke atas tanah Berjalan ke Makassar Berjalan ke Aceh Berjalan ke Pontianak Jalan ke Jakarta Jalan sana Jalan sini Kau masuk dalam tanah Akan menjadi Santapan cacing tanah Rumah kau besar Yang membuat rumah itu Engkau Yang membeli tanahnya engkau Yang mencari Insinyur Membuatnya engkau Tapi begitu kau mati Maka tidak ada Sejengkal pun Di rumah itu Yang mau kau diam Di sana Dulu orang berkata Itu kamar papa Itu ruang makan papa Tapi hari ini Kau diletakkan Dulu orang memanggil Bapak Apa kabar pak? Tapi hari ini Orang akan berkata Tolong bawa jenazahnya Kemari Mari kita solatkan Setelah itu Kau bukan apa-apa Dan bukan siapa-siapa Maka lihat orang mati Gimana ceritanya Kamu taubat dulu Saya preman Pak Ustadz Tengok nih anting saya Masih ada lubangnya Dimana hotel yang tidak Saya masuki Prostitusi Maaf Zinat Dimana Kamput minuman tua Yang tak saya minum Semuanya Lalu kenapa kamu taubat? Saya nengok orang mati Tepat di tepi kubur Ada yang nolak dari belakang Masuk saya ke dalam Saya sambut Ketika menyambut Itu tiba-tiba Terasa dingin Dari bawah Pak Ustadz Sejak itulah Saya bertawa Maka siapa Yang ceramah Tidak juga mempan Pergi nengok orang mati Tak juga mempan Masuk ke lianglah Tak juga mempan Berarti memang Sudah Summun Bukmun Ammiun Pekat Tuli Bisu Layakilun Tak bisa diajak berpikir Layarjiun Tak lagi kembali Kejalan Allah Apa sebabnya Khatamallahu Ala Kulubihim Hati terkunci Waala Sam'ihim Telinga tersumbat Waala Abasarihim Ngesawah Mata Sudah Tertutup Itulah hukuman Yang paling mengerikan Tersumbat Tersumbat